selamat menikmati ini siapa nih? anda tua siapa tua? berani lu ngomong gua tua-tua lu ini berantem berani nih udah mulai berani udah mau gua gantung pala lu di atas pohon siapa guys? guys kita dapat kita jinakan dia mau jinak gak jabatan? gak jinak apa enggak? iya mas jinak apa enggak? aku tidak akan gak jinak gak jinak gak jinak gak jinak gak jinak gak? iya 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 bang iya iya kan iya apa iya iya apa iya aku bakal jinak jinak ya jinak gak? jinak nih sakit sakit gak? jinak udah jinak belum? belum 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 air belum bawa air belum bawa bawa nih ini oke ini kayaknya terlalu kekiri ini dibebe ya iya gak iya gak iya gak iya gak iya iya nih ini pake androk pake androk ini pake androk ini pake androk kayaknya terlalu kekiri apa sih? di laber sih orang trok celana kita majuin dulu deh si paling GG GG sekali kita maju dulu let's go kenyang gara-gara apa ya dengerin mereka-mereka aja ngebanyol udah kenyang saya skuilah kita turun ya udah nggak gimana udah bagus sepul masih ngiringnya ayo poh poh lupa lagi nggak pakai sepatu poh kenapa sandal jepit begini gue tapi nggak apa juga sih pakai sandal jepit ya tapi jangan deh ini nggak ngomong paju saya udah begini ya pajunya aja udah kayak orang hutan masih pakai sandal lagi makin kayak orang hutan aja aku guys oke saatnya kita turun dengan sepatu let's go aku nggak mau ngecat ngecat nggak mau apa-apa kita fokus untuk makan hari ini mari beramai-ramai kita selesaikan apaan poh pakai apaan poh awas neneknya mau segitu ya ntar dia parking disini guys oh licin apa deh kepalanya udah licin pala pak adik aku naik unggk iya naik aku ke atas tanggal itu aku siap pendek kita di atas bisa nyemputin model nih ya lu, iya di kata ini mana? ini mana? ya iya lah buset tau lah lu mau ngomong apa-apa ambil sama lu gimana sih? bawa cape lho orang-orang cantiknya hidup ini lu, ayo lu ambil kue lu kalian ambil pelet ikan lu ayo, ayo lu ayo lu ayo lu ayo lu ini nyanyi ada ikan bohongan kali nih ikan bohongan kali nih iya ikan bohongan kali nih bawa bawa mau ikut bawa mau ikut lagi naik naik ke atas ke lantai 5 mau di sini aja nongkrong ayo lu keren sih ini ya kayak ada apa sarangan gitu lu ya di sarangan bagus ya ayo lu ya lu ikutan duduk lagi cepetan ikut kok di sini? ya gua tungguin lah gua tungguin cepetan kurang tuh walau lu katanya sepi ya ya iya di luar ya eh di luar apa ya maksudnya dalam katanya sepi ya ya gua juga mau QS juga loh kotong luk apa yang nunggu sungguh lah ke selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati biaya dipangkas begitu banyak kalau bisa dia punya ini helikopter buat 20 galon rebang neng sampai di satu tempat nanti terbang lagi ke satu tempat mantap ini ngapain kursi roda kok digotong-gotong atuh jangan digotong lah bro nah dinaikin nah ya Iya kursi roda itu buat yang pakai topi yang pakai topi pura-pura ya pura-pura nanti kalau misalnya lagi di jalan lagi lagi di mall atau apa CJR ini acting dia menjago ini actingnya enggak dinaikin anaknya maksudnya anaknya itu yang itu pakai topi si Gabon gue cuma ngetek tuh suaranya itu enggak mana ada itu yang itu udah dibilangin dia pakai masker tuh supaya nutupin mukanya jangan sampai ketahuan orang kemarin juga di dalam lokasari potongan ya kemarin kami lagi ngasih orang masih lihat dulu dikamerain nih orangnya lagi jalan pakai kursi apa bincang itu memang ini mau nanya-nanya kan nih mau saya bantuin gak hidupnya makan apa gimana dia bilang gini jangan dikamerain-kamerain jangan dikamerain-kamerain jalan nih lari poh jadi takut dia dikamerain poh padahal mungkin nggak tahu ya dia bener atau enggak ya tapi kan orang namanya mau ngebantu dia ya kita kan cuma mau expose dia doang ngebantu dia dengan cara di expose ya putada yang mau bantu lagi next time langsung kabur poh dia lari ngibit pake kursinya coba kok cepet ya bohong lu nih nih makan nasi dulu jadi jangan nggak jalan-jalan nih kalau kayak gini kalau kayak begini namanya karet apaan putih begini karet cinta ini menurut cina anak cinta belum bayar-bayar-bayar-bayar bikin krim iya udah bikin krim sampe keringetan guys bikin krim jalan siomai sekarang aku jalan siomai siapa yang mau beli kamu mau makan bapal enggak dia nggak mau makan bapal apa siomai maunya pacaran si palen eh eh guys kita ngeliat ada pucingan mari kita selamatkan bapal gue deh bohong puss 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 Oh ini lagi ini sih, lagi bertemanin Tercium hawak-hawak bertemanan Rame boh, di dalem, kucingnya Bukan terame yang beli rame kucingnya Kenapa ya orang-orang yang dagang, enggak Tante Esther Enggak si tukang bapau ini, pelihara kucingnya banyak banget Itu sampai ke dalam-dalam boh, sampai kamar-kamar tadi Iya Kenapa poh? Hah? Kenapa? Kenapa tuh? Beli Tapi kok apa beli? Beli beli tapi beli Bisa aja, bohong apalah bohong Itu jadi 3, 4,5 Apa bohong aja? 45 ya? Iya 45 45 Terus sama 3 siomai 18 Jadi 63 Terus Bapau 1 lagi Ngapain Kali 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 Bapak Kali 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 kan lu tambahin kalo dia mau pikirnya gitu eh menyim hape nya ga jelasin udah jadi zombie guys udah jadi zombie guys si bonnil ini zombie guys kemana ini kayaknya di dalem ini bukan nyiapin bubur ini lama banget soalnya di aronin dulu ya si bikan krimnya bisa mirip begitu ya nah potongnya sama tingginya sama keringet keringetannya sama bikan krim del lo ngepan sama bikan krim del kok lo ga minta potong kok lo ga minta potongnya sama bikan krim lo ngepan sama cawe aja dah udah tipe hari lo potongnya makan dulu lo mau buat apa temen kitanya si abangnya pake kos utang 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 soker mania nih bos kalo orang kan soker mania ya ini soker doang kalo mania itu mania bikan krim nih guys santai ya bos ini yang 3 daging 1 somai pake emas lu bos ini 2 daging 2 somai oh ya jadi 63 ribu oke deh 63 ya kasih bapau nya eh ini tadi 80 aja ya bikin krim udah kaya lo karena lo kasih gratis lo bikin krim ini tidak 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 mengerti bro tambah lagi 2 dia bilang lagi kante kayaknya ada yang kurang dia kirain ada yang kurang dia malah ke belakang guys ngapain sih bikin krim ke belakang wah ini rumahnya juga wah ini rumahnya juga guys wah ini rumahnya juga po itu rumahnya juga po tuh yang hitam tuh rumah dia juga po wah banyak ternyata rumahnya guys ini berarti rumah salah satunya aja guys kemarin saya sempet berpikir kok tukang bapau rumahnya tuh ini ya kan sekarang ternyata saya baru tau dibalik bulak-baliknya dia ternyata rumah dia sangat banyak guys beres bang ya udah bang apa lagi po ya ntar dulu deh lagi masuk dulu lagi ngambil di kasir eh gue yang banyak ngomong kenapa dia yang suka kenapa dia yang suka bapak apa ini isinya apa babi buat kamu babi aja lah gak ada gak ada ayam enggak bohong iya pokoknya ayam babi udah 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 farklı HBO udah kayak spider-man aja udah makan babi lu nggak boleh haram jualan babi kenapa? jualan babi mah bebas-bebas aja lah orang muslim mau jualan babi juga nggak apa-apa ya nggak boleh kalau dia mengkonsumsi babinya nggak boleh mungkin begitu dulu aja jadi ada si akung gua oh aku ngedampak kajamata coba lu sana dulu ada aku guys ada aku guys itu tadi nah halo dia nengok ke lu halo ini mah kamu bakal tada hanya kita berputar berputar-putar si cendeng berisik nih ngapain sih tuh main-main game berisik-berisik ini kan dengerin gua nyanyi dah apa nih? tisu 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 apa nih bahasa? tisu kering disini langsung ngetahin tisu woy di mobil nggak ada tisu mobilnya disini kismin mobilnya hanya menyediakan layanan jasaan terjemput ada di situ kan? nggak ada ya namanya jasa ngelap-ngelap nggak ada ngelap tisu ngelap-ngelap basahan nggak ada biarinnya nanti kering sendiri let's go ngapain nanti lagi ngurasa BAB deh nggak bisa deh BAB udah mobil nggak bener gue gitu ada yang kelundungan kan kok atau dia kelundungan kok? nes 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 apa mah budgetnya sekalian aja di abisin minta udah tadi ada lagi nggak bapak woy dua lagi dah lah sekarang nambah lagi empat lagi dah poh empat lagi dah eh lu pakai sumber aman kamu pilih angka berapa? 29 kalau 29 tambah 1 jadinya berapa? 30 ribu aku ada duit nih segini, 30 ribu untuk kamu ya jadi bisa mengganti satu roba kamu seharian ini tapi harus semangat, cari duit emang agak susah sih tapi gapapa lah, yang penting kita harus tetap semangat buat ngobatin ayah ya nanti mau gak ayah ketemu lagi kita makasih ya iya, makasih ya amin, dadah kamu mau minum gak? mau minum gak? ada ya? yaudah ada, lihat ya baru umur 12 tahun loh guys aku agak agak gimana ya itu apa baypaknya atau gimana? misalnya aku lihat kok, kayaknya tiba-tiba dia ngerusuh aja gitu loh bapak-bapak ini oh enggak guys, bukan, bukan bapaknya juga tapi jauh jalan asli loh kaget lah guys satu gerobak full 20 ribu dapetnya astaga aku ngerasa kayak tertampar yang dapet duit lebih banyak daripada dia ya 30 ribu, udah lah gapapa lah aku bagi aja dah gapapa lebih banyak daripada dia tuh maksudnya aku ya hari ini aku dapet misalnya 30 ribu something yaudahlah, aku kasih aja dah 100% karena aku pikir-pikir ada orang-orang yang memang dihidup di bawah garis kemiskinan ya karena ini tersentuh loh kepala aku ya jangan kata aku orangnya kayak gini-gini ya modelnya ya tapi yaudahlah memang itulah kehidupan nyata yang harus terjadi dan dialami sama si bocil tadi ya baru 12 tahun ya sih ini lagi malah ngerumpi tuh ibu-ibu, mbak-bapak astaga ada orang yang sedang berjuang bro ada orang yang sedang menghabis-habiskan gue astaga capeknya hidup ini tuh guys bocil guys aku tadi udah ngomong nanti mau mampir boleh gak ke rumahnya tadi dia bilang boleh guys di daerah cadas katanya tapi aku juga bingung guys nandain dia gimana caranya ya ya mudah-mudahan aja nanti ketemu lagi kita nanti aku bawain sebagian ini kali ya makanan sama obat-obat ya soalnya ayahnya lagi sakit guys aku juga gak bisa ngomong gimana ya karena kalo misalnya orang lagi sakit itu aduh penderitaannya juga berat juga gitu kan dan dia juga harus cari duit gitu kan dan kalo misalnya pulang bawa uang 20 ribu guys ya sedihnya bawa pulang 20 ribu usia 12 tahun udah cari uang aku 15 tahun ngebanggah-banggahin diriku waktu dulu guys gua udah bisa bawa pulang 100 ribu lagunya mintampun gitu loh dan hari ini aku ngerasa tertampar setelah 10 tahun berlalu gitu ya umurnya kan sekarang gua 25 tahun aku jadi kayak ngerasa tertampar banget ah bener-bener lu ya gak ada yang namanya sukses kalo misalkan kita hanya bisanya protes gitu kan udah akhirnya aku berpikir carilah lebih banyak uang lagi bantulah orang-orang seperti tadi gitu ya thank you banget yang udah nonton video kita kali ini ini mengubah banget aku punya pola pikir yang tadinya aku berpikir gimana caranya supaya jadi manusia yang serakah gitu ya yang maruk, tamak gitu ya yang sekarang aku juga ngeliat kadang-kadang memang kita juga suka salah kasih juga orang yang terompok lah kita kasih jangan lah bro kasih lah sama orang-orang yang memang sangat membutuhkannya karena memang uluran tangan kita ini sangat membantu mereka gitu kalo kita mikirnya sia-sia hidup kita ini hanya untuk kepentingan duniawi yah selamanya kita gak bakalan ngerti tentang bagaimana membuat sesuatu buat dunia guys karena dunia ini kan butuh orang yang terang gitu tapi bukan aku berarti so terang guys aku juga masih ada salah-salahnya juga jadi aku masih terus membasu diri biar semakin baik ya setiap hari guys jadi udah gak lagi lah cerita-cerita tentang jodoh guys karena nyari-nyari jodoh itu biarkan Tuhan aja yang mengatur guys karena kalo misalnya kita berbagi dengan cara kita yang baik gitu ya itu pastilah dijamin ketemu jodoh yang tepatnya guys ya gak mungkin Tuhan menempatkan hidup seseorang dengan seseorang yang salah gitu kan gak mungkin guys gimana nanti gimana nanti gak berapa lama putus gitu cerai gitu kan akhirnya gitu guys tuh aku ngeliat banget disini yang orang-orang sampe kayak buat jualan sampe ke luar-luar sampe ke dalam-dalam dan apa nih bos ya maksudnya ke luar-luar gitu loh ekstra gitu ke luar jadi kerjanya jadi ekstra karena memang kondisi ekonominya belum pulih semua kalo saya bilang sih baru sekitar berapa puluh persen oh ini dia nih bapak-bapak yang tadi nih guys oke oke IC IC ini dia nih guys ini bapak-bapaknya guys dia bawa anaknya terus-terusan dan saya ngerasa bahwa saya harus bantu dia guys dari tadi lho aku nyari-in guys dari tadi asli ini aku ada dua ribuan semua aku gak tau ada berapa tapi aku coba isung dulu jadi aku bakal tanya bapak pilih berapa pak dari angka berapa nih rata penerbangan 1,2,3,4,5,6,7,8 1 sampai 8 ini ada 2 ribuan pak mau lagi pak mau lagi pak pak mau lagi pak pak ini saya ada 2 ribu 2 ribuan mau kasih pilihan dari 1 sampai 8 bapak pilih angka berapa pak dari angka 1 sampai 8 pilih berapa pilih-pilih bebas aja bebas berapa berapa saya lah ha nah sebut aja 1 sampai 8 pilih 1 angka aja berapa 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 gak ada 8 ya 8 8 8 ya coba hitung pak makasih ya pak hitung dulu hitung 8 gak nih 1,2,3,4,5,6,7,8 wah mantap ya saya terima kasih banget nih ketemu lagi akhirnya tadi saya sebenarnya iya pak terima kasih banget pak saya tadi sebenarnya udah nyari bapak tadi dari sana lagi katanya gak ada berapa duduk duduk ya gape ya itu orang mana orang Medan istri pak orang Medan orang Medan orang Medan orang Medan orang Medan orang Medan ya gak apa-apa lah hidup manusia mah semua orang terus ini anaknya berapa kilo beratnya ada 50 mah ada 50 kilo waduh cewe coweng anaknya cewek siapa namanya lucu lucu banget terima kasih terima kasih hati-hati ya oke pak semoga lancar terus deh nyari ininya barangnya ya pak akhirnya kita ketemulan guys wah lega banget hati aku guys tadi sebenarnya mau nyariin bapak ini tapi memang agak susah ya karena memang beliau ini udah jalan ke Jawa terus adekku tuh orangnya gak sabaran jadi aku susah susah mengatur waktunya yaudahlah gapapa lah kita cari lagi aja aku bilang dalam hatiku guys udah kita cari aja nanti kalau misal ketemu aku bakal langsung pepet bapak-bapanya guys dipepet gak lu ya hehehe eh pak oke guys tapi sih unik sih aku cuma ada segitu-segitunya gitu loh ini biasanya aku pakai buat kayak bar parkir atau aku beli-beli es krim buat di jalan kan ada orang-orang di jalan aku biasanya suka beli es krim buat ngehibur mereka karena memang honestly aku juga keuangannya memang gak jelas ya jujur kalau misal lagi jelas sih gak apa-apa ya ini lagi gak jelas guys bahkan cenderung minus terus gitu kan perusahaan juga ada yang jalan ada yang kurang jalan ya aku juga gak mau ngeluh-ngeluh lah biarin aja namanya hidup ya kan kita mendingan kasih makan kucing kalau kita lagi bete ya kan ada kucing guys mendingan kita kasih makan kucing dulu ya hehehe ya seru aja sih kalau aku mah ngeliat sesuatu hal yang baru gitu ya setiap hari yang penting kita banyak-banyak bersyukur lah karena itu yang Tuhan mau daripada kita mendingan kepentingan perut kita sendiri karena cari duit cari duit buat kucingnya perut sendiri mah kayaknya gampang ya kalau buat kucing ya karena kalau buat orang lain itu loh yang justru harusnya kita bikin kita lebih bersyukur ya sampai buat di natal kita harus belajar ya pusss 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 kamu kucingnya kenapa kucingnya kenapa itu pusss 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 yang terlalu kucingnya kenapa ya pusss pusss kayak penyok gitu apakah cacat bawahan kali ini kayaknya cacat bawahan mungkin ini kayaknya cacat bawah gak mungkin dia ini petarung jantan gitu gak mungkin dia malah diaabisin sama kucing lain gitu gak mungkin ya tapi sih terharu banget sih dia kayak gini kenapa ya Cing ya berhitung yaudah lah mau makan dulu ya tadaaah dia mau makan dulu lah, biar ini kita kasih 2 makan dulu hanya kita berangkat kemarin aku sempet ada mau request kayak model-model apa ya temennya tempat-tempat buat akkori gitu tapi karena bananya belum mumpul gak jadi lah kemarin nanya-nanya sama si ngkonya sekitar berapa ya sekitar dulu hampir setengah juta something lah setengah juta itu udah dapet kayak oksigennya terus sama akuariumnya guys, gede juga sih ya itu aja lah yang bisa kita sampaikan pada hari ini meski kita tahu bahwa hidup kita ini super singkat aku pernah hampir meninggal itu udah berapa kali guys ya kecelakaan-kecelakaan yang aku alamin itu udah hampir bikin meninggal juga ya sempet kemarin ini juga sempet kayak kena gerd gerd itu kayak penyakit kelainan pada jantung itu pun kalau misalnya aku pikir-pikir ya guys ya Tuhan masih nolong kita juga loh biar kata kita kayak gini gitu kan manusianya ya kan makanya aku berpikir lagi nih guys berpikir ulang kadang-kadang kalau misalnya aku berpikir untuk mengakhiri hidup ya buat apa gila mengakhiri hidup karena hidup manusia ini kan juga udah sangat terbatas ya sangat cepat lah meninggalnya itu sangat cepat guys tapi kalau misalnya kita berpikir untuk meninggalnya secara disengaja itu juga jadi makin imagenya buruk gitu ya ketika kita nanti nyampe di kekesalan makanya aku berpikir janganlah jangan kayak gitulah lebih baik kita kalau emang Tuhan udah panggil ya meninggal, meninggal lah gitu loh yang penting itu lah tugasnya tuh siap-siap aja gitu loh kalau kita udah siap-siap hati kita juga udah lapang ya nanti begitu Tuhan udah panggil kita juga udah udah plong gitu jadi kita juga gak lagi mengutamakan egoisnya kita ya itulah menurutku ego-nya kita itu harus bener-bener dibenahin ya nih si kucing salto kemana ya kucingnya salto guys tadi guys asli sih aku pengen ngeliat lagi nih tuh guys makanan kucingnya aku gak bawa karena aku gak ngeliat dia guys tadi wow bener-bener wow sekali sih yah kita turun dulu let's go mana nih ini bawa aja lah wah guys ini gak gini sekarang gak bawa salah nanti takutnya bawa bisa juga salto mana tadi bisa-bisanya loh yang lucu tuh bisa-bisanya dia salto puss 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 wah ini dia nengah i see ini nengah kucingnya mana ya puss 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 di ini ada bunyi-bunyi siapa itu? oh ini dari atas itu bukan yang kuning bang liat yang kuning dari kucingnya ga liat ya? oh tadi ada disini ya ga liat siapa bang ga ada dia biar arigo ha? gimana bang? digot mana bang? disini bang dimana ya? digot aduh bisa bantu bang, angkatin ga bang? oh iya oh iya jatuh apa dia? jatuhin guys ternyata abang-abang aja dia gara-gara salto kali tadi itu guys ini gua jadi karangan gitu bener asli wah gimana nih kalo ini mana aku juga takut lagi waduh si abang bukan bantu ini bang bodong lu ini jadi capek orang aja ini jadi capek orang aja gulak balik gulak balik ya ini nih kata bang dia disini aja wusss 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 yang hidup mati segan hidup tak mau sih mama guys iya iya kucing ini kucing kucing ini ini kucing 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 ini kucing ini kayaknya itu antara dua ok saatnya kita kembali di atas guys biar lebih seru lagi sebuah keseruan, keceriaan memberi makan ikan adalah tidak juta hak segala bangsa ya ini, padang semakannya kurang semangat nih tunggu pelet yang dari itu guys solok, sebabnya aku import dari Malaysia guys kalau yang ini belinya di hari-hari 2 dolar guys, lumayan nih, aku kasih juga buat yang ini, ayo yang nyantai-nyantai juga dapat juga senang aja, nyantai-nyantai juga gak masalah ya ayas, kita kasih lagi ya atau kalau aku yang kasih, beda sama yang ini yang kemarin yang kasih ya dia mau kasih udah kayak gak jauhkan, men dilempar aja satu ginian loh, dilemparin sama dia luar biasa ya udah belanja sih, mimpinya 2 dolar oke guys, jadi udah selesai dan ikan-ikannya juga udah kenal tinggi banget yang udah nonton sampe episode kali ini yang berarti kita masih bisa sangat-sangat terus dan sangat-sangat di kantor mari kita di tangan eh, ini gak bisa oh ini pikuan atau pernah ya ternyata aku kan tinggi oke sampai kita buka let's go guys kita di seberang jalan gampang banget ya ini berangnya sepi banget bang ya oke, kita udah selesai oke, kita udah selesai dulu hasilnya mampet aja meski ku bukan yang pertama di hatimu tapi tinta ku terbaik itu aslinya udah kayak biasa sih normal iya biasa normal mamam digas ya udah jadi gak ada apa sih bisa dia enggak lho kenyal kenyal lu bisa dia enggak bilang emang udah keroksi udah ya tadi ya kok aku gak diajak udah amat lagi tidur terus emang belanja gak enggak udah abis semua terus mau kemana pulang 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 gak capek gara gak sih mak kok gara ya mak 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 aku merasa sakit ini orang pada dorong motor ya emang hemat sih boleh bang hemat boleh tapi kalo udah sampe motor mogok begin namanya udah pelit udah susah ini namanya udah susah diubah karakter kayak gini bang udah susah diubah ya mesti minta pertolongan daripada Tuhan nih bener biar diubahkan lagi selang bensinnya ya mungkin biar udah layak nih baciin 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 bye kita akan membawa sebuah sebuah hal yang sangat super waktunya apakah ini saudara-saudara ku usut bersampak setelah ku usutkan air dengan pensasi perjuangan atau duduk kembali yang apakah yang menghantarnya ini sudah matahari terbenam ya matahari sudah terbenam dari tadi itu itu adalah itu adalah apa yang disebut itu terus botol gembel oh sudah habis ayo 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 itu adalah apa apa yang disebut itu terus oh bukan bukan terus maksudnya tapi apa tapi aku ini kita sudah membangun dan kita akan membawa gini kita akan membawa gini gini dan gini let's go eh gak usah dah mau bawa gini bawa gini repot nanti yang gak ada nanti yang gak ada ngerap kita gini ini perhatian ini isinya makanan kita keseluruh tadi memori selalu penuh tapi ini takutnya penuh juga lagi ini penuh dengan banyak tantang sabar sabar hidupnya selalu lebar hatinya selalu tenang hatinya selalu tenang let's go man ini aku diem juga nih ini kan lagi di ekspor oh puter-puter batal lagi suka begitu ya ini ada saatnya kita berkenan jadi ada 3 kita ngomong-ngomong sama adik SCS rapat tadi pemilihan RW pemilihan RW memang saatnya kita mengecek dan mengecek apakah yang sangat terjadi yang terjadi hari ini maksudnya barusan lah kok kayaknya esnya gak ada itu kemana itu apakah esnya dibawa kabur saudara-saudara oh ternyata tidak dibawa kabur tapi ternyata esnya ini terus batunya akan kita bawa akan kita olah PKP atau kejadian perkara ini bos mantap bos ini apa ya es batu oke saatnya kita jalan benar-benar kayak psikopat aku nunggu-nunggu duniaan ya ini lah manusia ya dengan segenap kekurangan dan kelebihannya dengan segenap kesotauan mana ini kucing-kucing yang biasa yang biasa kita ketemui ya sepertinya mereka tidak ada ya ketika kita membawa makanan mereka tidak ada ketika kita tidak bawa makanan mereka bertanding ketika kita datang mereka menghilang itu men bukan bekas popcorn itu buset buang sumerangan itu sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa tapi mengapa selalu aku tak bisa bagaimana caranya agar diriku bisa tahu bahwa kamu juga suka 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 sama aku hatiku bergetar saat katakan iya namun aku malu untuk mengakuinya jantungku berkata seakan kau depanku namun sakit hatiku ketika kamu melihatnya bibirku terbungkam melihat senyummu aku tak kuasa saat di depanmu sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa tapi kenapa selalu aku tak bisa bagaimana caranya agar diriku bisa tahu kalau kamu suka 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 ya pokoknya begitu ya sebenarnya lagunya sebenarnya agak-agak ngeringup guys lihat ya abang-abang ini sudah sangat memberikan inspirasi ya kenapa? begitu mama saya pulang langsung ditutupin ini bukan karena apa ya karena memang dia udah tahu bahwa mama saya kalau pulang pasti selalu memberikan petaka-petaka dan pecandu-pecandu yang membuat orang menjadi kecanduan untuk takut kecanduan takut ketemu sama mama saya oh saya lagi mikir gini guys kalau misalnya ketemu sama calon menantu ya apa bisa gitu kan dia menjaga etikanya saya masih masih bingung aja gitu bisa atau enggak nih etiknya bisa atau enggak ya yakin bahwa bisa yang ngomong-ngomong kita hari ini mau ada acara acara pernikahan guys jadi temen papa gue ini ada yang mau nikah terus pasti aku bakal ditanya guys terus lu kapan? kapan nih? kapan? 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 pokoknya jawabannya kapan-kapan aja kalau Tuhan belum bergendap jodohnya belum ada guys udah lah jangan jangan dibahas lah ya capek guys bahas-bahas beginian ya biarkan nanti Tuhan yang menjawab ya mungkin jodoh saya kucing atau gimana ya kan gimana soal kucing ada yang udah beranak udah beranak empat orang eh empat ekor empat orang lagi kucing ya begitulah ya ini bapak saya nih guys si banyol carang tuh orang sibuk guys tuh mana sih? oh itu dia tuh kayak kelinci aja kelinci tau asli mentang-mentang suka pelihara kelinci kemarin ada kelinci satu meninggal sama dia guys gak tau dia apanya gak tau guys oh ini si banyolnya guys banci kok banci sih dia? wey banci kita ketau wey banci ya? kok banci lu banci itu tuh apaan? gak suka lu? enggak lah banci ngapain kan mau kemana lagi emang masih bobo-bob gituan aja kayaknya sibuk bener lu ngapain lagi Del itu Del? bobo-bob gitu Anil? si buah si buah ngapain kan lu Del? ngapain kan lu Del? nothing in this world is a sacrifice Del masalah gue ditanyain Del maksudnya gimana sih? nanya sama siapa? nanya sama person gue maksudnya gimana sih kamu nanya begitu? nanya apaan ya? lu belakang ya lu belakang ya maksudnya gimana lu? iya i love you i love you kagak jelas i love you i love you i love you i love you eh lu ngapain lu? di sebelah gue? banci lu kan banci gue itu baju gue hari ini bagus ya? bagus lu bajunya jelek tau gua juga sama celana jean sama lu kenapa lu pake celana jean? gua apa beda dong? celana gua banyak kapalan lu belakangnya baru enggak keroposan ini mah eh gua jauh sih sih nih 1 juta ini ah jelek 1 juta masih segitu lu tau ga baju gua nih? 30 ribu celana tau gua berapa? 15 ribu katanya wah bong banget ini ga ada lu ga gua rambet baru emang ini? jelek tapi kok ga ada yang bagus kayaknya dari tadi yang gua puji-pungji capek ga lu? punya kakak kayak gua enggak aslinya capek banget jalan dimana? eh tadi ngepa umil lu merasa ga lu? enggak enggak lu lagi di jalan gua lagi di rumah wah gede antarisa jadi ada komen sama meteor ketemu terus membuat bumi bergoncang gas besok apa ya yang tau iya terus lu mau apa ya? gua mau kasih kado ah apa? ii duit mata duitan gua mau kasih duit berapa? 25 ah 25 ribu 25 juta dong single dong gua abis soy gua aja belum sampe begitu senggol dong del masa ada bule yang ngomong kayak gitu loh senggol dong siapa? ada lu lu nonton lah bule lucu tau kalo bule ngomong senggol dong apa sih maksudnya ntar di jatohin nangis bulenya nangis lu kalo jadul juga kalo jatuh jangan nangis apa del? tapi senggol dong senggol dong senggol dong senggol dong eh apaan nih? tanganku jatoh nih kalau cara ngomongnya itu lu lucu tau senggol dong senggol dong senggol dong ntar gua senggol beneran nih orang Bali deh temennya Bruce Diamond nih emang iya? emang iya? emang iya? itu siapa? ini lagi video call ya siapa nih kakak? kakak? siapa nih kakak? berapa? berapa? ada dia belakang ada dia deh ga boleh begitu deh ada dia harusnya gua deh udah berkau deh ah 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 sampah kaki dikasih ke aku bener bener emang ah lu sana lu dalam pulang lu oh guys mungkin mungkin dulu deh video kita kali ini kita bakalan lanjut ke tempat pernikahan nanti let's go katanya sih di gedung ya katanya di gedung nel gedung hotel apa apa sih apa kubun binakan belum belum dia masih nongkrong gitu dia pakai baju batik lu dia kok mana-mana pakai baju batik dulu ya kayak ke jabat tau gak padahal ke jabat mak mak mana yang baru aku tadi di bawah gak let's go guys ayo lalu ayo kaki sejiduh waj iya kami tu main botol aku kan yang kiri ada gak eh eh kan kanong klasik masukkan ke itu nampas antar nampas antar Ayo kamu akan memakai pisu Ayo kamu akan memakai aru dengan mana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton